Salat Sunat Istisqo Jemaah Satwa peliharaan juga turut dibawa ke lokasi sholat dengan harapan hujan segera turun. Sejak pagi warga sudah mulai keluar rumah menuju areal persawahan yang kering tempat dilaksanakannya sholat istisqo. Jemaah bukan saja pria tapi sejumlah kaum hawapun turut serta melaksanakan sholat minta hujan. Para jemaah pun bukan hanya warga setempat personil TNI dan polisi juga ikut serta melaksanakan sholat istisqo di daerah tersebut. Sebelum sholat, para jemaah juga mendapatkan tausiyah dari imam setempat Selanjutnya mereka pun berdoa untuk memohon hujan agar segera turun Warga pun saling bersalaman sesama jemaah sebagai bentuk taubat Kekeringan bukan saja menyebabkan warga setempat kesulitan air Waduk penampungan, embung lambade yang selama ini bisa mengatasi kebutuhan warga setempat Kali ini ikut mengering sehingga airnya tak bisa lagi mengalir ke rumah warga dan ke sawah Imam Mukim Lampage, Tidarmawan, mengatakan warga setempat mengalami kesulitan air sejak 6 bulan lalu Namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah untuk mensuplai air Untuk mendapatkan air, warga terpaksa mengantri untuk keperluan sehari-hari Hujan ada, tapi jangankan untuk air sumur, air sawah, air mandi pun tidak ada Itu yang di gunung, orang tanam cabai, tanam padi di sawah, sungguh sudah dua kali gagal Musim kemarau yang terjadi di Provinsi Aceh kali ini, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar Merupakan yang paling parah dialami warga Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar